KPU Sumatera Selatan menggelar sosialisasi peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pemilu Legislatif 2019. Sayangnya dari total 16 partai politik peserta pemilu, hanya perwakilan dari 8 parpol yang hadir. Sebagian diantaranya adalah parpol baru seperti Partai Garuda, Partai Berkarya, dan Partai Perindo, dan beberapa parpol lama. PKPU No. 20 tahun 2018 membuat beberapa persyaratan tentang syarat pencalonan. Beberapa diantaranya menyangkut individu, seperti pendidikan minimal S1 untuk DPR dan SMA untuk DPRD, serta tidak pernah tersangkut kasus pidana termasuk korupsi. Meski tak jauh berbeda dari peraturan pencalonan 2014, ada beberapa hal baru pada pencalonan kali ini, diantaranya sistem informasi pencalonan atau SILON, serta sistem informasi parpol atau SIPOL. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sosialisasi yang di 2014 yang lampau. Tapi ada, bedanya di sini ada SILON, apalagi yang sebelum ini ada SIPOL, yang dulunya kan nggak ada, cuman itu saja. Untuk lebih memperjelas. Pendaftaran caleg pemilu 2019 akan dibuka hingga 17 Juli mendatang. Jumlah maksimal pencalonan dari setiap parpol, sesuai jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang.